Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara penanggulangan hama lalat buah pada tanaman cabai Namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lalat buah merupakan musuh paling utama bagi para petani cabai Dimana kerugian yang ditimbulkan oleh lalat buah itu berdampak sangat besar sekali Lalat buah itu biasanya menyuntikkan telurnya ke dalam cabai Dan berubah menjadi larpa lalu memakan bagian dalam cabai Sehingga cabai tersebut menjadi busuk Nah untuk cara penanggulangan lalat buah Dengan menggunakan pesticida alami Disini saya menggunakan Ini ada serai wangi Untuk membedakan serai wangi dan serai masak itu gampang sekali Karena serai wangi ini di bagian batangnya itu berwarna merah Dan di bagian daun panjang Tapi kalau untuk serai masak itu warna batangnya ini cenderung ke warna hijau Dan daunnya pun tidak begitu panjang Nah untuk bahan yang kedua Saya menggunakan Teruskan jeruk mipis Untuk proses pembuatannya Serai wangi dipotong-potong terlebih dahulu Ataupun ditumbuk Lalu ditambahkan air Sekitar 2 liter atau 3 liter air Ini bisa dengan cara direbus Ataupun direndam Nah lalu untuk jeruk mipis Diperas airnya Nah setelah kedua bahan tersebut siap Lalu dicampurkan Untuk dosis pemakaian Ini menggunakan 3-5 mili per liter air Dan insektisida alami ini Bisa dicampur dengan fungisida Ataupun insektisida kimia Nah untuk interval penyemprotan Ini usahakan 3-4 hari sekali Dan dilakukan secara terus menerus Sejak tanaman cabai berbunga Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Bagi para petani semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!